What's up school fans, welcome back to Time Out Yo, what's up Time Out geng Dan udah lama ya gak bikin Time Out di airport Tapi sebelum gue terbang balik ke Jakarta Gue mau update kalian sih tentang hasil olimpiade tadi malem Dimana Perancis dengan mengejutkan menurut gue Bisa mengalahkan tim Canada Dan Wembi mainnya yang baik aja sih Malah boleh dibilang Wembi mainnya cukup di bawah standarnya dia sih Tapi ada Celtics legend kemarin Gue bersyukur Yabusele Yang berhasil menggendong tim Perancis Dan juga Asia-Korea nih ya men Untuk bisa mengalahkan Shea Gilgis Alexander Dan juga tim Canada Selain itu tim USA men Mereka keliatan dominan banget sih main Waktu lagi mengalahkan Brazil Dan KD berhasil memencahkan rekor olimpiade juga Nanti kita akan bahas itu semua pastinya di video hari ini Dan setelah itu Aduh fans Warriors gimana semua nih kabarnya nih Gimana ada update tentang Lauri Markkinen Kalau Lauri kayaknya akan stay di juta aja setelah Agree on kontrak baru Uang halal 5 tahun ke depan Jadi sabar-sabar ya fansnya Go stay warriors Jadi itu adalah beberapa topik untuk kelas timeout hari ini And once again just wanna say thank you so much guys for always supporting timeout Pastikan kasih like Pastikan kasih komen Dan pastikan kalian juga nonton video ini secara full Kalau gitu guys Let's have some fun And let's start our class Kita akan mulai dengan berita Lauri Markkinen terlebih dahulu 25 Padahal harapan gue juga sebenernya sih pengennya lihat Lauri pindah ke Golden State Warriors Saya kasihan dong Bang Kuri Bang Kuri kok gak di bantuin di Golden State next season Tapi keliatannya memang dari Utah Jazznya sendiri pun Mereka meminta untuk paketnya Itu ada Brandon Potjemski Dan mungkin juga ada Jonathan Kuminga Dan so far Golden State Warriors tuh gak mau Ngelepas 2 pemain tersebut Jadi itu kenapa dealnya antara Golden State Warriors dan juga Utah Jazz tuh gak bisa go through kemarin ini Tapi ini at least bagus sih untuk Utah Jazz Kita tahu gak gampang ya Untuk bisa mendatangkan seorang superstar ke Utah Karena di Utah gak ada apa-apa guys Jadi bisa maintain pemain dari Eropa Mungkin one of the best European players right now Yaitu Lauri Markkinen Untuk jadi bintangnya mereka I think this is a good step untuk Utah Jazz Walaupun memang Utah Jazz untuk Ya compete for a playoff spot juga susah sih Sejujurnya next season Tapi at least mereka punya satu orang yang mereka bisa jual Apalagi untuk jualan tiket ya Untuk Utah Jazz Of course karena ini pertanyaannya adalah Jadi gimana nih si Golden State Warriors Mereka akan ngambil bintang lain kah Atau mereka akan stuck dengan tim yang sekarang mereka punya aja Karena kabar terakhir mereka gak tertarik dengan Brandon Ingram Dan juga mereka gak tertarik dengan Zach Levine Padahal 2 bintang itulah Yang mungkin masih available sekarang ini Untuk bisa di trade dengan Golden State Warriors Jadi kita tunggu dulu nanti Bagaimana move-nya dari Mike Dunleavy Jr. Gue sih berharap sih tetap ada at least satu pemain lagi Yang lumayan oke untuk bisa ngebantu Steph Curry next season Dan ngomongin Steph Curry USA tadi malem mendominasi Brazil Dengan skor 122-87 Dari awal sih tapi lo bisa lihat sih Intensitinya beda banget sih Untuk tim US kemarin ini Mereka kayaknya udah mau gear up Untuk semifinals dan juga finals Gak dikasih ampun men Brazil dari awal langsung digas Sama tim USA Tapi men Devin Booker menjadi top scorer Dengan 18 poin 5 dari 7 3 poinnya Plus Men So far sih menurut gue Di Olimpiade kali ini Gue menikmati banget sih Melihat Devin Booker main defense sih Jadi hopefully Cara dia main defense Dan juga Nontonnya dia main defense Di Olimpiade kali ini Bisa translate ke Phoenix Suns next season Dan setelah itu Joel Embiid Good news dong For tim USA Joel Embiid kayaknya udah mulai dapet ritme Kemarin itu dia balik lagi Ke starting line up Dan bisa mencetak 14 poin Untuk tim USA Lalu itu kalau di NBA Udah kena berapa kali technical foul deh Dia keluarin gayanya Di Generation X itu Berapa kali enjir Lama banget itu kemarin Pas si Konghala Abis N1 kemarin ini Itu kalau di NBA Udah pasti kena technical foul sih Gak mungkin Enggak sih Tapi USA I think tau Next game nya of course Akan melawan Jokic Dan Serbia lagi Walaupun di group stage Kemarin ini mereka menang 26 poin Tapi of course Mereka juga tetap harus Hati-hati Nanti ini di semifinal Karena semifinal Just one game Anything can happen Embiid kelihatan Pasti akan start lagi sih Lawan Serbia Jadi it will be great Kalau kemarin Nelihat si Embiid itu udah mulai dapet ritme Dan juga udah mulai bisa nembak 3 poin Selain itu Dari benchnya tim USA Kemana ada Anthony Edwards Yang mencetak 17 poin Tapi kemarin nih Ada pencapaian yang luar biasa Dari Kevin Durant Yang memecahkan rekor poin Untuk tim USA Putra dan juga putri Sepanjang sejarah Olympics Rekor sebelumnya itu Dipegang sama Lisa Leslie Dengan rekor 488 poin Kady kemarin itu Memecahkannya setelah Dia mencetak 11 poin Dan sekarang ini Totalnya Kady Itu adalah 494 poin Di Olimpiade Tapi Kady Kasihnya Kemain di foto Anjir sama BEM Pas lagi tidur di bus Aduh Foto paling lucu sih Sepanjang Olimpiade kali ini Tapi Kady Men Kemain dapet bola juga Dapet game ball Kita tangani Sama semua pemain USA Itu Sweater USA nya keren banget Men yang Kady itu Belinya dimana Gue pengen banget Tapi Kady men Off the bench Dia bisa Menerima role tersebut Menurut gue Untuk seorang Kevin Durant Itu luar biasa banget Karena gak gampang Untuk bisa turunin ego lu Dan juga main Off the bench Tapi emang Offensive power nya Tim USA Ini gak ada obat Gila main 122 poin 122 poin Dalam 40 menit Luar biasa Menurut gue Dan Nonton Lebron juga asik Selama Olimpiade Dia kayak Main yang lebih efisien Di Olimpiade Mungkin Pengen ganti gaya mainnya kali ya Tapi kalau di Lakers Kayaknya susah ya Mau gaya main Passing-passing Kayak sekarang gini Kalau ini kan enak Yang dipassing Jago-jago semua Kalau di Lakers Siapa dipassing Dilo gitu Atau Udah gak ada Torin Prince Udah ke Milwaukee Tapi Asik aja sih Ngeliatin Lebron kemarin nih Passing-passingnya Keren banget Menurut gue Kayaknya Like I said Kayaknya mau ganti gaya baru Biar dia mungkin Bisa lebih sustain juga Untuk satu season Tapi kayaknya Kalau di Lakers Dia harus genong sih Tetep harus poin Kayak 25-30 poin sih Kayaknya ya Tapi Lebron kemarin 12 poin 9 asis Hanya dalam 17 menit Tapi sayangnya Memang main Lebron itu Harus dapet 4 stitches Setelah kena sikutnya Pemain Brazil Nomor 32 Tapi gak sengaja sih Tapi gak sengaja sih Dia lagi tip-in gitu Terus tangan Sikutnya kena mukanya Lebron kemarin nih Dan Lebron abis itu Gak main lagi sih Jadi disimpen Untuk semifinal nanti ini And Anthony Davis Main juga 13 poin 8 rebounds 2 steal Dalam 16 menit Jadi so far Dua Lakers ini Sangat efisien sekali sih Di Olimpiade I think US Like I said It's more than ready Untuk bisa ngalahin Serbia Nanti di semifinal So far kayaknya Jalan yang mereka Akan lancar sih Untuk nyampe Ke gold medal Nanti ini Tapi Serbia Gokil loh Gila comeback Tadi ketinggalan 24 poin Itu comeback terbesar Katanya dalam sejarah Olimpiade basket Serbia menang 95-90 Dari Australia Lewat overtime Game terseru sih Menurut gue Untuk game kemarin ini Untuk quarterfinals Dimana Perry Mills Sempet nembak Depannya Jokic Gila itu Susah banget sih Nembaknya sih Tapi Itu dia tembakannya masuk Dan juga bisa membawa game Ke overtime Tapi di bawah overtime Ya giliranya Jokic lah MVP Back to back Clutch basket Actually Jokic sebenarnya tuh On both ends sih Defense juga oke banget Kalau gak salah dia ada Nge poke bolanya Perry Mills ya Kalau gak salah Jadi actually Both ends Dia clutch banget sih Pas lagi overtime Tapi emang Satu yang fade away Satu kaki itu Itu yang seal the wind Untuk Serbia Emang enak Kayak kau punya MVP ya Atau game mainnya jelek Tapi pas lagi Di momen-momen yang penting Langsung deliver Si Nikola Jokic Jokic sebenarnya hampir triple double Dengan 21 point 14 rebound 9 assist Dan juga 4 steals That's an amazing stat line Dari The Joker Bogey of course Biasalah duetnya dia 17 point 5 rebound Dan 6 assist Aussie padahal dibawa pertama On fireball sih Nembak ya sih Sayangnya tapi Di bawah kedua Careless turnovers Lalu juga Bad shot selection Dan kayaknya Terlalu banyak ISO juga Antara Perry Mills Dan juga Josh Giri Akhirnya kemarin Serbia Udah bisa mulai comeback Terutama di pertengahan Quarter kedua ya Dimana si Alexa Avrimovic Itu beberapa kali Nyetak points Dan juga assist Untuk bisa mulai runnya Ataupun juga comebacknya Serbia kemarin ini Aussie juga Keliatannya tuh Gak banyak offensive set Menurut gue sih Jadi Belumnya offensive itu Tergantung banget Sama Josh Giri Dan juga Patty Mills Patty Mills tapi 26 points Josh Giri 25 points Hopefully he's okay though Josh Giri kayaknya Abis buzzernya bunyi Itu ada cedera sedikit Tapi hopefully he's good Sayang sih Pada gue jagoin Aussie Bisa untuk bisa Apa Untuk bisa masuk 4 besar Tapi akhirnya Mereka terhenti Di 8 besar Tapi yang gak disangka-sangka Bisa 4 besar adalah Tuan rumah Perancis Setelah hampir kalah Melawan Jepang Di bawah kualifikasi Mereka tadi malam Ngalahin Salah satu favorite Yaitu Canada Dengan skor 82 73 Pada deh kemarin gue udah bilang Kayak wah kayaknya finalnya USA Canada sih Kayaknya udah hampir pasti Jadi ternyata Perancis Prove me wrong Walaupun di discord Mereka bilang bahwa feeling Gue kayak Perancis menang sih Dan siapa yang nyangka Kalau yang genung adalah Guershon Yabusele Dengan 22 poin Gila Legend Celtics ini Mungkin adalah The best player on the floor For like 90% of the game Sama Isaiah Codinier Juga 20 poin kemarinnya Isaiah Codinier Gila banget Baru mulai udah 2 kali 3 poin Kayaknya Habis itu ada slam dunk juga Dua orang ini Out of nowhere Out of nowhere Kemarin ini bisa lead The French team Untuk bisa masuk ke semifinal WMB aja menurut gue BAC mainnya kemarin WMB dibaknya 2 dari 10 Dan cuma 7 poin aja Tapi emang dia 12 rebound Dan juga 5 assist Dan force nih Ada fotonya dia Lagi ngeblok si Dylan Brooks Ini gila sih Emang udah Lu mau gimana Mau nembak depannya WMB Tangan sepanjang gitu Udah susah banget lah Tapi Finally though Pelatihnya Perancis Si Vincent Collet Ini melatih kemarin ini Dia berani ngebench Si Evan Fournier Dan juga Rudy Gobert Tapi Rudy katanya Habis operasi jari sih Itu kenapa Dia mainnya hanya 4 menitan aja Kemarin ini Tapi setelah ngelain Ape Perancis sih Energinya gila banget ya Dari awal Lu bisa ngerasain Si confidence level Yang mereka tinggi Dan mereka emang Dari awal Pengen agresif Untuk attack defense Si Canada Canada juga Mungkin gak nyangka kali ya Mungkin gak ada scouting reportnya Mungkin untuk Yabusele sama Kodini Mungkin makanya itu Kenapa mereka Kecolongan banget Dari 2 pemain itu Canada Itu menurut gue Di bawah pertama Mainnya hancur banget sih Karena mereka Kayaknya Gak jelas gitu Offense-nya Kebanyakan hero ball I saw Shisei Cuma Shisei doang Yang poin di bawah pertama Dia lebih dari setengahnya Kalau ngalah Tim Canada punya poin Jadi Sangat disaingkan sekali sih Kayaknya main Jordi Fernandez Strateginya atau gameplannya Kurang bagus Untuk Canada Pahal kemarin juga Sempet mulai ngejar ya Di kuater keempat Udah mau mulai ngejar Di kuater keempat Tapi Si Jordi Fernandez Masukin lah Si Jamal Murray Gue gak ngerti kenapa sih Pahal Jamal Murray Lagi busuk banget kemarin 3 dari 13 Dan Dylan Brooks Dan Dylan Brooks juga kacau 1 dari 9 Ya kalau dua pemain itu Gak bisa perform Untuk Canada Udah jelas lah Susah banget Untuk mereka Kemarin untuk bisa Mengalahkan tuan rumah RJ Barrett juga panasnya Sedikit telat sih RJ Barrett itu baru panas Di kuater keempat Dengan beberapa kali Tripo ini Tapi I think Menurut gue Kemarin kesalahannya adalah Masukin si Jamal Murray Lagi di kuater keempat Kayaknya Jamal juga Gak cocok sama Shay Kayaknya Selama Selama Olimpiade itu Gue jarang ngeliat si Shay sama Jamal Itu ngobrol bareng sih Jarang banget sih Kayaknya gak akrab Kayaknya si dua itu Tapi Jamal struggling banget sih The whole Olympics Dia kongkala 6 poin per game aja Dan juga nembaknya Hanya 29% Ya tapi terakhir juga si Perancis Dapet kontribusi luar biasa juga tuh Dari Orlando Magic Legend Evan Founier Dia kongkala 2 kali 3 poin ya Dan 3 poin yang keduanya itu Gila men Dia 3 poinnya Sampai dari tengah lapangan men Untuk beat the shot clock And that was the dagger menurut gue sih Untuk Si Perancis Gue agak bingung juga Kenapa si Jordi Fernandez Gak mainin Andrew Neumhart Kalau Andrew Neumhart menurut gue Selama Olimpiade ini Mainnya lumayan bagus Tapi dia yang main main 15 menit Dan gak nembak Sama sekali Jadi kayaknya Kemarin tuh Offense-nya si Canada Itu gak Sesuai standartnya mereka sih Dan Ya gak jadi dipecatnya tuh Gak jadi dipecatnya tuh Si Vincent Cole Kemarin ini Oh iya gue lupa Mathias Lezor Mathias Lezor juga Oke banget sih Mainin dominan banget Di paint area-nya si Perancis Dia main kongkala Dapet 13 free throw ya Dia total 13 poin Dan juga 5 rebound Dia bener-bener out hustle Pemain-pemainnya Canada Eh pembaik sih yang bilang sih Gila Perancis bisa dapet 40 free throw men Tapi Ya Memang si Canada juga main Menurut gue defense-nya Agak-agak sih Kalau dia kayak gini Kayak bisa final ya Perancis sih Feeling-filling gue Momentumnya ada di mereka sih Momentumnya juga confidence levelnya Dari mereka Walaupun mereka harus Ketemu dengan world champion Germany 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 main lawan Greece Gue gak nonton game-nya Tapi Mereka ngalahin Greece 76-63 Germany juga comeback Seinget gue kemarin itu Franz Wagner Let the way though Untuk Germany Dengan 18 poin Gue suka banget sama Franz Wagner Oke gue ngefans sama Paulo Banqueiro Tapi Franz Wagner selama Selama Olimpics ini juga jago sih Dia juga udah mulai Elevated his game Menurut gue Dan Dennis Schroeder Kau ngalahin 13 poin Ya kita gak bisa disrespect The world champion Dan si Momo gimana pun juga Jerman masih Memegang titel itu Jadi kita akan liat nih Jerman non-Prancis Kalian jagoin siapa Kalian bisa tulisnya di comment section Di bawah Kayaknya yang seru itu sih Yang patut ditonton Kayaknya Jerman non-Prancis Karena kedua tim Pasti akan ngotot banget Dan kedua tim Pasti pengen banget Lolos ke final Demi at least Bisa secure The silver medal Apakah akan ada final ideal Gak final ideal ya Final harapan kali ya Idaman mungkin Di Olimpics Dimana kita Dari awal kan Ngarepnya Mungkin Perancis Lawan USA Untuk ngelihat Wambi Gimana caranya Ntar akan bisa Ngelawan Superstar-superstar Dari USA So itu aja sih Dari gue Sebelum gue telat Untuk boarding Hopefully you guys Stay updated Dengan berita hari ini Kalau kalian punya pertanyaan Ataupun juga kalian punya Topik yang gue ingin bahas Di timeout berikutnya Juga kalian bisa tulis Langsung di comment section Di bawah So once again Thank you so much guys For always Watching timeout Gue besok Sudah ada di Jakarta lagi Kita akan berburu lagi Konten lokal basketball And once again Just wanna say Thank you so much guys Apalagi kepada All my members Thank you so much All my members Yang udah selalu loyal Untuk Untuk setia Mendukung channel ini Selalu Langganan setiap bulan ini I really appreciate everybody So guys Thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye 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 Terima kasih.